Intro Hai guys, welcome back to my channel Yulis Lai Oke guys, kali ini di meja saya sudah ditemani oleh going merry saya Ya ini penantian yang cukup panjang juga untuk bisa punya going merry Ini saya belinya yang rilisan ketiga, kalau nggak salah ingat Dan saya sekarang sudah punya temannya lagi, yaitu si Tosen Sani ini Ya, tadaa Nah ini, setelah menantikan beberapa kali bulan purnama, baru akhirnya datang Jadi kegalauan hati saya itu sudah hilang Apalagi sempat ini ya, disebut-sebut pakai jalur halu Ya, halu Kenapa halu? Ya karena dia sendiri boxnya segede ini Kalau nggak pakai halu, si cepat itu ongkos krimnya jadi mahal guys Tapi ini berhubung pakai halu, si cepat Nah, jadi lebih murah Gitu guys, maksudnya halu ya Nah, ini saya PO-nya dulu di GFM Oshop Januari ini sudah masuk Dan itu yang by C-nya GFM Oshop By C guys, Januari sudah masuk Bayangin, ini sekarang bulan berapa? Bulan 5, baru saya unbox Ya, baru sempat Nah, seperti itu Tapi denger-dengeran punya teman-teman saya, itu belum masuk Nah, itu coba ditanyakin aja ke salonnya masing-masing guys Oke, langsung aja kita unbox Ini masih segel, barusan saya buka tadi Dan ini penampakan box out-nya dari atas tuh seperti ini Ya, ini Ini sih nanti kita akan dapetin 5 kapal kecil-kecil lagi Dan Nggak ada yang spesial lagi sampingnya Ya, cuma gini doang sih guys Nah, oke Langsung aja kita unbox ya guys Oke guys, ini saya sudah buka Saya sudah keluarin Dan isinya seperti ini Jadi ini nanti ada stand base-nya Dan ini ada tiang-tiangnya gini ya Dan ada kapalnya yang logonya Bajak Lot-nya Luffy Terus ada lampionnya guys Keren ya Dan ini kita dapat buku manualnya Ya, nanti kita buka Kita akan buka isinya terlebih dahulu Dan inilah penampakannya Wow Gokil men Gile, gede banget Ya Ini kita bisa lihat ada part-part kecilnya Kita keluarin dulu aja Satu persatu Dan ini kapal-kapal kecilnya guys Oh, lucu Unyuk-unyuk ya Kita keluarin kapalnya satu persatu Ya, ini penggantinya Si Going Merry Dan ini model ikan Hiu Terus ini punya si Frankie Ini punya siapa ya Motor ini Ya, maklum Saya bukan penggemar One Piece Tapi saya demen banget Sama cobokin kapalnya One Piece ini guys Dan ini Penampakan ininya Ya Ini layarnya ada berapa ya Tiga Ya, lumayan sih Nah, ini bagian utamanya Yaitu Kapalnya guys Sebentar Hati-hati Wow Gede banget Gokil men Inilah penampakannya guys Tara Wow Keren Ya Seperti ini Detailnya Bahkan anak tangganya pun sangat detail Termasuk Bagian cat-catnya ini guys Detail banget Gila Keren-keren Ini sih keren sih Kita buka dulu Ya Kokil ya men Keren banget nih Dan ada angka satunya juga disini Ya Ini bisa digerakin Terus ini ada turbinnya Keren Gokil Gokil Dan disini ada angka tiga nya guys Ya Angka duanya mana ya Kok gak ada Ya Ya seperti itulah Oke Langsung aja kita rangkai dulu ya Kita akan rangkai satu persatu Dan sambil kalian Tonton saya rangkai Jangan lupa subscribe ya guys Tolong dong bantu subscribe Supaya saya tetap semangat Karena dengan indikasi Banyaknya subscriber itu Menandakan bahwa kalian suka dengan konten saya Dan supaya tetap Bisa semangat untuk Ini ya Membuat konten-konten berikutnya guys Oke Kita unbox dulu Ya Ini stand base nya Ada tulisannya Tosen Sunny Dan ini memang Made in Bandai Yang keren Untuk channel Cogokin ini Ya kita Pasangin dulu Ya kita akan pasangin jaring-jaringnya Dan ini lentur banget guys Ya ini dari karet gitu Kita tancapin jaring-jaringnya Ya ini harus presisi Kalau gak presisi Nanti dia gak bisa nancep Di bagian bawahnya Ya nanti saya tunjukin Waktu di samping sana ya guys Ini guys Jadi kita harus presisiin Supaya ini Bisa masuk ke sini guys Ini agak susah Agak menakutkan memang Agak setengah ditarik gitu guys Mungkin Itu yang membuat dia Bahannya harus lentur ya Yo Akhirnya sudah jadi ya guys Ini sudah saya rangkai Dan ini hasilnya seperti ini Gila ini lebih gede banget Daripada si Going Merry Dan inilah si Tosen Sunny Dan kita akan Banyak melihat Gimik-gimik Ya ini Kita gak bisa dapet Model kapal pecah Karena memang Di ceritanya mungkin gak pecah ya Dan Tapi jangan khawatir Ini banyak gimik banget Yang pertama Gimik yang bisa kita lihat Itu disini Ini bisa motor guys Nah ini yang pertama Dan yang kedua Gimik yang kedua Ini tuh nanti Di bagian ini Salah satunya Sorry Yang ini Nah Ini bisa kita lepas Nah Di dalamnya ini Ada angka-angka Nah disitu Kita koneksinya Sama ini guys Ini kita lepas dulu Ini kita lepas dulu Terus kita Dikasih part Untuk bisa memutar Nah ini nanti Kalau saya putar ke kanan Ini otomatis akan berubah guys Kita coba ya Kita lihat ya guys Ya yang pertama Sebentar Kita putar Ya Angka 1 Dan terus Berubah ke 2 Dan ke 5 Terus lagi Kita putar Ke 3 Ke 4 Dan 0 Nah seperti gitu guys Jadi ini kita bisa isi juga Dengan Yang ini Yang ini kita bisa masukin semuanya Disitu guys Jadi gokil ya Jadi contoh nih Satu aja nih Kita ambil yang kecil aja Nah kita mau masukin Ini bisa dibuka terlebih dahulu guys Ya kita akan coba yang ini ya Nah gimmicknya itu seperti ini guys Kita Tarik dulu Keluar Nah Ini agak ribet sih memang Cuman ini detailnya Gila mantep Abis guys Sebentar ya Gak butuh effort Memang Nah Setelah kita tarik Ini tuh dikeluarin gini guys Nah ini nanti Disini Jadi kalau kita mau Simpen atau taruh Ininya bisa di dalam gini Ya Cuman saya tidak akan memasang mode yang seperti ini Nah ini ada angka 4 nya Cuman ini saya buat contoh aja Saya taruh di angka 1 Dan kalau kita mau kembaliin ini Tinggal didorong aja Nah ini dikembaliin Nanti dia akan nutup sendiri Gokil ya Sistemnya ya Nah itu salah satu gimmicknya Kita kembaliin dulu Nah selain itu Kita akan Lihat gimmick dan detail Daripada si Thousand Sunny ini Ya selain ini bisa diputar Gimmicknya yang di depan ini Bisa ini lagi guys Nah Ini buat senjatanya Seperti itu guys Nah ini Langsung otomatis nutup ya Nah selain itu Di bagian belakang Kita bisa melihat Ini ada detailnya Ini bisa digerak-gerakin guys Nah ini bisa digerak-gerakin Itu gimmicknya guys Selain itu Kita bisa mendapatkan detail yang sangat luar biasa Ini bisa kita lepas Nah ini kita bisa lihat ya Detailnya seperti ini Wow Keren Ya selain ini bisa dilepas Ini juga bisa dibuka guys Wow Detail ya Ini tempat kayak meja Perundingan Atau meja makan Mungkin ya Ya mohon maaf Saya gak nonton filmnya Dan disini kita juga bisa melihat Ada tangganya Dan selain itu Kita bisa melihat Ada kaca cendelanya Dan ada pintu-pintunya guys Gile Gile Gokil banget nih Disini Ya kita kembaliin Kita melihat Ini lagi ya Detail-detail lainnya lagi Yang kita bisa lihat Di Thousand Sunny ini Ya seperti itu tadi guys Ke detailnya untuk yang di belakang ini Dan sebetulnya ini ada lagi Detail-detail Ini bisa ditarik sih sebetulnya Cuman saya takut Patah Atau gimana Daripada nanti saya menyesal Nah ini saya tunjukin Dari versi bukunya aja ya guys Nah Kalau dari versi bukunya Kapalnya ini bisa ditarik guys Jadi di angka satunya ini Kita bisa tarik keluar Dia akan seperti ini Detailnya Dan ini detailnya kece habis Karena setiap ruangan akan kelihatan Dan selain itu Ini Kita juga bisa melihat Dalamnya itu seperti ini Nah seperti ini ya guys Gila sih ini detailnya Jadi Kita bisa melihat Ruangan satu persatunya Dan kita juga bisa melihat Jeruan daripada si Thousand Sunny ini Ya mohon maaf banget Saya gak bisa buka Saya takut patah aja Daripada saya menyesal Lebih baik Saya gini ini jatuh Nanti juga pajangannya Juga seperti ini guys Ya seperti itu tadi guys Penampakan daripada si Thousand Sunny nya Gimit-gimit dan detailnya Dan gimana menurut kalian Ya ini sih saya suka banget Gokil banget Gila-gila-gila Ini saya bisa kasih nilai 10 Kenapa saya kasih nilai 10 Ya pertama Selain detail Dan gede Dia juga ada bahan besinya Karena ini terasa berat banget Tapi nanti saya akan displaynya Seperti ini guys Dan detailnya yang Khususnya yang bisa Membuat nilai 10 Tadi yang disini ya Kalau kita keluarin Itu bisa diputar Dan itu yang membuat keren Dan Setiap ini ada Ruangan kosong Untuk kita bisa masukin Kapal kecil-kecilnya Sama seperti yang di Anime atau di manga nya guys Seperti itu Jadi ini menurut saya Saya bisa kasih nilai Skull Perfect 10 dari 10 Bagi saya Karena ini Keren banget Gila detailnya KC abis Gokil sih guys Jadi Gimana menurut kalian Worth it gak untuk dibeli Kalau harga saya lupa Dulu belinya berapa Tapi yang pasti Ini belinya di GFM Mallshop Dan dia ngambilnya juga Dari distributor resmi Ada juga yang BR Mungkin BR lebih mahal Lebih selisih Kurang lebih 300 ribuan Ya wajar ya Terus jumbo Selisih 300 ribuan itu Masih oke lah Dan KC abis Nah jadi buat teman-teman Yang belum punya Langsung aja Segera tanya Keseleselar kesayangan kalian Dapatkan Si Tosun Sunny ini Oke Itu aja Unboxing card dari saya Dan semoga Bisa memberi pencerahan Mengenai si Tosun Sunny ini Gimana Buat teman-teman yang penasaran Atau buat teman-teman Yang barangnya belum datang Inilah penampakannya guys Oke See you in the next content berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax